Halo, bertemu kembali dengan Lani setelah lama tidak bertemu ya Saya sekarang ini sedang berada di Istanbul lagi Dan kali ini saya ingin membuat video setelah sekian lama Untuk membahas sesuatu yang sudah lama saya ingin bahas Yaitu mengenai building connection Atau membangun koneksi atau membangun hubungan dengan orang lain Ini base referensinya saya ambil dari bukunya Dr. Brene Brown Judulnya di Atlas of Heart Jadi map hati kita artinya Ada saya kemarin ini ketemu video ringkas yang membuat ringkasannya Atau opininya seorang perempuan, perempuan muda Yang Lady Yang membaca buku tersebut dan juga mempublishkan di video Yang Lady ini dia memfokuskan buku ini sebagai sesuatu yang baru untuk dia Merasakan dan mengenal berbagai macam emosi dari manusia Dan dia memfokuskan hanya dengan berbagai macam emosi Sebenarnya menurut Dr. Brene Brown ada 87 emosi Dan manusia itu Tetapi Biasanya kalau kita ditanya apa emosi kita Biasanya hanya ada tiga Bahagia Sedih Dan Marah Hanya tiga itu Nah Saya sempat berpikir Kenapa ya Yang Lady ini Dia hanya berfokus dari macam-macam emosi Mengenal banyak-banyak emosi Dan stop di situ Sedangkan menurut saya Buku ini itu tujuannya untuk membangun relasi Dengan orang lain Atau dengan orang sekitar Saya Mungkin ya Ini menurut saya Karena Orang Asia Orang apalagi orang Indonesia Emosi itu sesuatu yang Jarang sekali dibicarakan Dan jarang sekali diekspos Dan jarang sekali Biasanya kalau Jaman dulu itu orang tua Orang tua kita bilang Oh kalau kamu rasa Merasakan Apa emosi kamu itu tidak penting Yang penting itu Kamu harus Blend in Kamu harus menuruti Norma-norma umum Jadi Yang dipentingkan itu Yang dipentingkan itu Kita mengikuti Seperti orang lain Itu memang Tipikal Dari Komunitas Kolektivism Seperti orang Asia ini Kan kalau di barat itu Lebih individualistik Jadi Emosi itu Lebih individual Untuk mereka Sedangkan untuk kita Ah tidak penting Yang penting Kepentingan umum Nah mungkin Karena itu Dia stop Disitu saja Nah saya Ingin Membahas Lebih lanjut Untuk apa Kita mengenal emosi itu Karena kita Mengenal emosi itu Ada manfaatnya Itu untuk Membangun Dan menguatkan Diri kita Dan juga Kita dapat Memilih Apa Membuat Choices Untuk Apa yang kita rasakan Mempunyai kontrol Kita mempunyai kontrol Atas emosi kita Kita tidak mempunyai kontrol Atas emosi orang lain Dan Juga Saya selalu berkata Kalau emosi kita itu Disini Di pangkuan kita Sedangkan logika kita itu Ada jauh di belakang Jadi Apapun Tindakan kita Apapun Keputusan Harus hati-hati Karena Emosi yang duluan Yang berbicara Logikanya disana Di belakang Jadi kadang-kadang Kita harus pause Dan kita harus Melihat ke belakang Dan Kalau kita Memperdulikan Perasaan orang lain Itu sesuatu Yang Sangat Susah Susah ya Karena Itu Orang lain Yang orang lain Rasakan Belum tentu Seperti yang Kita pikir Karena itu Lebih baik kita kontrol Emosi kita Dan juga Kita harus Percaya Kalau Orang lain Sedang Mengungkapkan Perasaan mereka Dan percaya Dan itu adalah Salah satu Standar Dari Membangun Relasi Yang Atau Membangun Hubungan Dengan Orang yang Kita ingini Untuk Berhubungan Atau Relasi Relasi Kolega Atau Sekitarnya Kita Nah Yang penting Dalam Tema Ini Koneksi Itu Sangat Sangat Dipengaruhi Oleh kontrol Bagaimana Kita Mengontrol Emosi Kita Dan Koneksi Itu Dapat Dibangun Dengan Mendengarkan Mempercayai Lawan Bicara Kita Ataupun Orang Yang Kita Tuju Sebagai Partner Kita Atau Relasi Kita Dan Kalau Ada Teman Kita Apalagi Teman Baik Yang Sedang Curhat Mereka Sedang Khususan Ataupun Ada Yang Tidak Ada Yang Tidak Betul Dalam Hidupnya Dan Mereka Curhat Kita Mendengarkan Dengan Mendengarkan Dan Juga Mempercayai Semua Cerita Mereka Dan Tidak Tidak Mengkuliahi Tidak Memberikan Saran Saran Atau Harus Berbuat Apa Atau Memberi Contoh Ini Dan Itu Itu Mungkin Dengan Mendengarkan Jauh Lebih Baik Mendengarkan Itu Lebih Kuncinya Itu Membantu Mereka Daripada Kita Mengkuliahi Yang Kita Juga Tidak Tahu Sebetulnya Emosi Mereka Atau Perasaan Mereka Yang Sebetulnya Itu Apa Itu Kunci Pertama Dan Yang Kedua Kunci Kedua Untuk Membangun Relasi Yang Baik Atau Hubungan Yang Baik Adalah Rasa Khawatir Kita Rasa khawatir Itu Adalah Suatu Perasaan Yang Mengkhawatirkan Sesuatu Akan Terjadi Di Masa Depan Tapi Belum Tentu Itu Sebetulnya Belum Tentu Terjadi Dan Kita Harus Mengetahui Dulu Mempelajari Apakah Mungkin Ini Terjadi Berdasarkan Data Data Apakah Ada Kemungkinan Akan Terjadi Kalau Memang Tidak Ada Kemungkinan Kita Tidak Usah Memikirkan Itu Karena Itu Hanya Akan Memperburuk Perasaan Kita Dan Menurut Ahlinya Dalam Psikologi Akar Dari Mental Illness Atau Depresi Itu Mulai Dengan Rasa Khawatir Ini Anxiety Ya Jadi Anxiety Itu Khawatir Yang Berlarut Dan Didiamkan Kita Tidak Pernah Menganalisa Apa Sebabnya Itu Akan Menjadi Worse Menjadi Lebih Buruk Menjadi Depresi Dan Seterusnya Dan Kita Harus Menimbang Nimbang Apakah Ini Worth it Apakah Ini Patut Dipikirkan Patut Dipikirkan Kenapa Saya Merasa Khawatir Ini Apa Sebab Sebabnya Itu Patut Dipikirkan Atau Tidak Karena Kadang-kadang Khawatir Ada Manfaatnya Supaya Push Kita Mendorong Kita Untuk Berbuat Sesuatu Jadi Jangan Hanya Diam Tapi Ada Juga Kekhawatiran Itu Justru Menarik Kita Kebelakang Dan Akhirnya Justru Memperburuk Keadaan Dan Kita Malah Menjadi Depresi Karena Kita Terlalu Terikat Dengan Kekhawatiran Yang Terlalu Banyak Terlalu Banyak Terlalu Khawatir Dan Yang Yang Paling Baik Itu Kita Mengerti Apa Yang Kita Rasakan Kita Mengerti Bagaimana Ini Cara Kerja Emosi Kita Di Dalam Perasaan Kita Ini Sebelum Kita Mencoba Atau Membuat Membuat Jembatan Untuk Berkoneksi Dengan Orang Lain Jadi Kita Merefleksikan Apa yang Kita Rasakan Dulu Dan Ini Kita Jadi Lebih Bersiap Siap Dan Kita Tidak Juga Bersiap Siap Dengan Menjudging Atau Menghakimi Orang Lain Kita Dengan Mengenali Perasaan Kita Kita Akan Lebih Netral Dan Kita Akan Lebih Sedia Lebih Siap Untuk Menghadapi Kemungkinan Kemungkinan Di Luar Sana Karena Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Perasaan Kita Tapi Kita Tidak Bisa Mengkontrol Apa Yang Akan Terjadi Di Luar Sana Ya Dan Saya Juga Ingin Mengingatkan Ya Kunci Yang Satunya Itu Kalau Kita Itu Lebih Gampang Untuk Melukai Atau Menyakiti Orang Lain Daripada Merasakan Sakitnya Kita Sendiri Ya Jadi Banyak Orang Yang Untuk Menutupi Sakit Itu Dia Dengan Bertindak Dengan Cepat Apa Cepat Marah Ya Atau Kelakuan Apa Behaviornya Itu Perilakunya Itu Jadi Agresif Karena Ingin Menutupi Sakit Yang Di Dalamnya Itu Jadi Takut Ya Takut Menghadapi Sakit Karena Itu Dia Tutupi Dengan Dengan Marah Marah Dengan Mengkritik Orang Lain Seenaknya Atau Dengan Berkata Kasar Atau Ada Ada Aja Komen Komen Yang Dikeluarkan Sebelum Dipikir Dulu Itu Makanya Ada Orang Yang Dibilang Kalau Ngomong Harus Dipikir Dulu Nah Itu Yang Poin Yang Lain Dan Juga Saya Ingin Secara Biological Science Itu Ternyata Apa Yang Kita Rasakan Rasakan Sakit Yang Kita Rasakan Itu Kan Akan Di Ekspresikan Di Salah Satu Bagian Di Otak Itu Ternyata Bagian Itu Juga Sama Bagiannya Dengan Kalau Kita Merasakan Sakit Secara Just Money Secara Physical Ya Kalau Kita Ada Physical Pain Ada Sakit Secara Physical Itu Di Otak Itu Akan Menyalah Bagian Tentu Yang Ternyata Juga Sama Dengan Tempatnya Dengan Kalau Ada Sakit Sakit Hati Jadi Sakit Badan Dan Sakit Hati Itu Tempat Di Otak Itu Sama Ya Jadi Karena Itulah Kenapa Orang Yang Sedang Sakit Hati Itu Badannya Ikut Sakit Dan Di Tempat Itu Juga Ternyata Juga Tempat Bagaimana Otak Kita Mempelajari Musik Musik Jadi Karena Itu Saya Pikir Kenapa Orang Kalau kita Sedang Emosional Kita Sedang Bahagia Sedang Sedih Itu Musik Itu Sangat Mempengaruhi Kita Dan Mungkin Dengan Mempelajari Musik Mungkin Akan Membantu Sakitnya Di dalam Hati Itu Untuk Lebih Ringan Gitu Nah Dan Juga Poin Dalam Poin Ini Dalam Kita Saya Mumpung Sekarang Lagi Ngomong Membicara Mengenai Menyakiti Orang Lain Hati-hati Dengan Perilaku Kita Dengan Begini Jadi Ada Di Buku Ini Dia Bernie Brown Ini Membahas Mengenai Istilahnya Istilahnya Psikologi Frown Frowder Dan Shonda Frowder Itu Bedanya Apa Frown Frowder Membuat Relasi Berteman Dengan Orang Yang Secara Positif Yang Memang Ada Kita Ada Hobi Yang Sama Dan Kita Membahas Soal Sesuatu Itu Dengan Interesting Karena Kita Mempunyai Banyak Kesamaan Dan Selalu Positif Tapi Kalau Shonda Frowder Itu Berteman Berrelasi Dengan Seseorang Base Berdasarkan Atas Sesuatu Yang Negatif Misalnya Sama-sama Membenci Satu Orang Itu A Dan B Berteman Dengan Baik Karena Dua-duanya Sama-sama Membenci C Dan Sering Membicarakan Jelek-jeleknya C Karena A Dan B Ini Karena Itu Mereka Jadi Berteman Itu Karena Mereka Mempunyai Sesuatu Interes Yang Sama Tapi Bukan Positif Negatif Jadi Sangat Berhati-hati Kalau Berteman Lihatlah Apakah Anda Berteman Secara Freund Dan 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 So Itu Hal yang penting Saya harus Mention Karena Banyak Sekali Di luar sana Itu Berteman Karena Sesuatu Yang Tidak Baik Destruktif Jadi Kita harus Hati-hati Jadi Diulang Kembali Atau Dianalisa Kembali Relasi-relasi Anda Dan Emotional Part Of the Brain Itu Juga Kita Harus Harus Melihat Bagaimana Itu Mempengaruhi Sakitnya Badan Dan Juga Bagaimana Membangun Membangun Relasi Itu Secara Secara Baik Ya Secara Baik Jadi Kita Mengenai Kita Sadar Kalau Physical Pain Dan Mental Pain Itu Mereka Ada Di tempat Yang sama Jadi Hati-hati Kemudian Juga Saya Ingin Membahas Juga Yang Itu Yang Tadi Toxic Relationship Atau Toxic Friendship Itu Harus Dilihat Kembali Apakah Pertemanan Anda Sehat Relasi Anda Sehat Dan Positif Dan Juga Yang Kita Kalau Kita Ingin Membangun Relasi Yang Baik Dengan Teman-teman Kita Lebih Baik Kita Tahu Mengetahui Dengan Pasti Apa yang Emosinya Kita Jadi Mapnya Emosinya Kita Kita Ketahui Sebelum Kita Dan Itu Memudahkan Untuk Berteman Dengan Orang Lain Siapapun Itu Teman Kita Jadi Kita Sudah Dibekali Dengan Dengan Emosi Yang Stabil Dan Positif Dan Juga Kita Harus Membiasakan Untuk Melepaskan Emosi Emosi Yang Negatif Agar Kita Dapat Menjadi Vulnerable Atau Rentan Apa Adanya Jadi Kita Dengan Apa Adanya Dan Dengan Demikian Kita Dapat Membangun Koneksi Yang Yang Positif Jadi Kita Siap Dengan Koneksi Yang Positif Seperti Itu Dan Juga Kita Kalau Saya Mengingatkan Lagi Sekali Lagi Yang Tadi Kalau Kita Berteman Ada Seseorang Yang Curhat Dan Itu Teman Baik Dan Kita Menggurui Dengan Kita Menggurui Atau Mengasihani Itu Tidak Akan Membantu Mereka Jadi Kita Lebih Baik Mendengar Karena Kita Juga Belum Tentu Apa Yang Kita Katakan Itu Cocok Untuk Untuk Mereka Jadi Kita Harus Membiarkan Mereka Melepaskan Apa Yang Mereka Katakan Kadang Kadang Orang Bilang Cukup 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 Didengarkan Itu Sudah Menolong Dan Juga Mempercaya Apa Yang Mereka Rasakan Kemudian Juga Mengenai Empati Karena Kita Sedang Membicarakan Curhat Curhatan Ini Empati Itu Tidak Merasakan Apa Yang Orang Lain Rasakan Tapi Mengerti Perasaan Mereka Dari Perspektif Mereka Jadi Saya Juga Pernah Waktu Saya Masih Kuliah Dulu Edukasi Kita Kalau di New York Karena Memang Di sana Penduduknya Sangat Melting pot Dari seluruh dunia Jadi kita Ada khusus Satu subjek Mengenai Cultural Understanding Other Culture Mereka Selalu Bilang Kita Harus Mengerti Dulu Akar Dan Kulturnya Kita Sebelum Kita Mengerti Kultur Orang Lain Sama Saja Dengan Perasaan Ini Juga Dengan Emosi Kita Harus Mengetahui Apa Yang Kita Rasakan Sebelum Kita Dapat Mengerti Perasaan Orang Lain Tapi Perasaan Orang Lain Dengan Perspektif Mereka Begitupun Untuk Kultur Kita Mengetahui Dan Sadar Apa Kulturnya Kita Dan Dapat Mengerti Kultur Orang Lain Dari Perspektif Mereka Bukan Dari Perspektif Kita Jadi Itu Sangat Sangat Susah Sangat Susah Untuk Dilaksanakan Tapi Dengan Praktek Ya Itu Mungkin Berkali-kali Itu Akan Membantu Dan Yang Kita Harus Bicarakan Juga Disini Bahwa Kadang-kadang Kita Harus Menerima Kalau Kita Tidak Sempurna Kita Merasa Apa Emosi Kita Kadang-kadang Negatif Tidak Baik Sedang Tidak Baik-baik Saja Dan Kita Harus Akui Dan Apa Kita Harus Dapat Mengekspresikan Itu Dengan Menyembunyikan Atau Menutup Menutupi Mungkin Itu Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Karena Mungkin Dari Masalah Yang Besar Itu Ternyata Akar-akarnya Itu Karena Perasaan Emosi Saja Ya Banyak Sekali Konflik-konflik Yang Ada Di luar Sana Yang Ternyata Berakar Dari Emosi Masing-masing Pihak Jadi Bukan Logika Jadi Kalau Kita Satukan Mereka Diskusi Dalam Diskusi Dan Dilihat Akarnya Apa Dan Akhirnya Ketahuan Kalau Bukan Persoalan Fakta Bukan Yang Bertentangan Tapi Ini Emosi Biasanya Begitu Jadi Dilihat Dianalisa Lagi Kalau Ada Sesuatu Pertentangan Atau Konflik Dan Dalam Semua Ini Mengerjakan Semua Ini Apalagi Dengan Membeberkan Emosi Kita Dengan Menerima Apa Yang Emosi Orang Lain Itu Semuanya Perlu Keberanian Ya Karena Dasar Dengan Dasar Keberanian Ini Kita Tidak Merasa Takut Akan Kita Tidak Merasa Takut Akan Diakini Ya Karena Seperti Yang Kita Tahu Kalau Dalam Sesuatu Keadaan Itu Semua Orang Harus Show up Semua Orang Baik Kita Pihak Pihak Lain Itu Harus Ada Di Arena Untuk Untuk Membangun Apa Yang disebut Relasi Atau Koneksi Yang Sehat Ya Kita Harus Kalau Kita Saling Menyembunyikan Atau Apalagi Menutup Nutupi Perasaan Itu Nanti Relasinya Tidak Akan Genuine Itu Tidak Akan Tidak Akan Murni Ya Jadi Itu Bukan Hubungan Yang Murni Dan Tentu Saja Ini Sangat Sangat Penting Apalagi Kalau Dalam Hubungan Asmara Yang Akhirnya Menjadi Keluarga Nantinya Ya Itu Itu Kan Lama Sekali Itu Kan Untuk Permanen Hubungan Untuk Relasi Juga Memang Kalau Hanya Berteman Kita Bisa Ada Konflik Terus Tidak Bertemu Lagi Tapi Dengan Untuk Menjadi Pasangan Kan Itu Harus Dalam Jangka Waktu Lama Dan Lawannya Dari Keberanian Itu Adalah Bukannya Takut Jadi Itu Lebih Seperti Menutupi Perasaan Menyembunyikan Perasaan Dan Sepertinya Di depan Itu Baik 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 Saja Tapi Perasaan Kita Lain Lagi Itu Armor Jadi Seperti Tameng Kita Membuat Tameng Di depan Kita Dan Itu Tidak Berarti Kita Tidak Berani Tidak Berani Untuk Rentan Untuk Mem Memamerkan Kita Sebagai Diri Kita Sebagai Apa Adanya Oke Jadi Begitulah Atlas of the Heart Ya Atau map Dari Hati Kita Kita Ini Saya Berharap Ini Dapat Membantu Siapapun Yang Sedang Merasakan Sesuatu Ya Dan Saya Rasa Buku Ini Cukup Bagus Untuk Dibaca Apalagi Kalau Seperti Tadi Yang Membaca Akhirnya Dia Menemukan Dirinya Sendiri Dan Dia Menemukan Ternyata Apa Yang Saya Rasakan Ini Dan Seharusnya Saya Tidak Merasa Begitu Dan Itu Baik Itu Salah Satu Cara Pertama Untuk Kita Nantinya Membangun Relasi Relasi Atau Hubungan Hubungan Yang Berhasil Di Entah Itu Hubungan Relasi Bisnis Atau Dengan Relasi Untuk Nantinya Menjadi Hubungan Asmara Atau Apapun Semua Itu Ya Jadi Saya Harap Ini Sangat Sangat Berguna Untuk Semuanya Dan Juga Saya Sangat Sangat Bahagia Dapat Berbagi Lagi Setelah Lama Saya Tidak Muncul Dalam Video Karena Satu Dan Lain Hal Dan Di Istambul Ini Kota Yang Memang Selalu Saya Rindukan Saya Akan Mengakhiri Di Sini Dan Selamat Selamat Menikmati The Rest of The Day Oke Bye Bye